Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Yang tentunya semakin hari, semakin seru, semakin geregetan Dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Saleha Untuk episode Nanti Malam Ya dimana di episode Nanti Malam kita akan melihat bagaimana rumah tanggal Saleha dan juga Nando kembali diuji Dengan munculnya sosok anak laki-laki bernama Reza yang mengaku sebagai anak Nando Nah kira-kira apakah nantinya semua orang akan percaya dengan hal itu Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Di akhir episode ya kawan-kawan Ada seorang anak kecil yang tiba-tiba datang ke rumah Saleha dan juga Nando Pada saat anak-anak panti yang baru saja melakukan pengajian di rumah Saleha dan juga Nando pulang Sehingga Saleha mengira bahwa anak itu adalah anak rombongan anak yatim Namun ketika Saleha menegur anak itu Ternyata anak itu mengatakan bahwa dirinya bukan anak yatim Dan dirinya datang ke situ bersama dengan ayahnya Lalu kemudian ketika Saleha bertanya dimanakah ayahnya berada Anak itu langsung menunjuk ke arah Nando Ya saat itu Reza bahkan langsung berlari dan memeluk Nando Sehingga membuat Nando pun benar-benar sangat kebingungan Seperti yang kita lihat pada foto ini Dimana saat itu Reza terlihat begitu sangat dekat dengan Nando ya kawan-kawan Sehingga Saleha pun langsung menghampiri mereka Saleha bertanya apa yang sebenarnya terjadi Nando benar-benar bingung dengan semua ini ya kawan-kawan Sementara saat itu ada sosok wanita yang memang wajahnya masih tertutupi ya kawan-kawan Wanita itu selalu mengintai dan mengawasi ke arah Nando dan juga Reza Wanita itu pun meminta maaf karena dirinya telah melakukan hal ini Ya disini kita jadi berpikir ya kawan-kawan Jangan-jangan memang wanita itu bukanlah siapa-siapa Dimana wanita itu hanya ingin menitipkan anaknya kepada Nando Namun dengan cara seperti itu ya kawan-kawan Agar anaknya mau untuk tinggal bersama dengan Nando Lalu kemudian adegan pun berganti Dimana pada saat itu akhirnya Nando dan juga Saleha pun membawa masuk Reza Dimana saat itu Reza memperlihatkan foto ayah dan ibunya Ya saat itu Reza mengatakan bahwa ini adalah mamaku dan ini adalah papaku Dan ternyata foto yang dibawa oleh Reza adalah foto Nando dan juga Alia Pada saat mereka lulus SMA ya kawan-kawan Ya saat itu Nando dan juga Alia memang berteman dekat Dan bahkan Alia sangat mencintai Nando Namun kita masih belum tahu bagaimana masa lalu Nando yang sebenarnya Karena yang ditayangkan di sinetron Saleha itu Masa lalu Nando yang sudah kesini-sini ya kawan-kawan setahun terakhir Setelah Nando bekerja dan akhirnya menculik Saleha ya kawan-kawan Sedangkan masa-masa kecil Nando dan masa SMA Nando Tidak terlalu diliput di sinetron Saleha Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua Menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Ya pada saat itu semua orang pun mulai meragukan Nando ya kawan-kawan Karena memang masa lalu Nando bukanlah orang yang baik Sehingga orang-orang pun berpikir bahwa mungkin saja pada saat itu Nando melakukan hal itu Tanpa sengaja karena pergaulan bebas atau bahkan mungkin hal lainnya Sehingga Pak Darmawan pun menyarankan kepada Saleha Agar Saleha lebih berhati-hati dalam hal ini Karena takutnya nantinya Saleha sakit hati lagi Namun Saleha dengan tegas mengatakan kepada Pak Darmawan Bahwa dirinya harus segera menemukan Ibu Reza Agar nantinya semuanya bisa jelas apa maksud dari semua ini Mengapa Reza sampai menganggap Nando sebagai ayahnya Apakah memang benar Nando dan Reza itu ada hubungan Ya hal ini benar-benar membuat Nando sangat frustasi ya kawan-kawan Ini semua terlalu cepat bagi Nando Nando baru saja kehilangan Zia Anaknya yang bahkan belum lahir ya kawan-kawan Karena Saleha keguguran lalu tiba-tiba Ada seorang anak laki-laki Kisaran umur 5-6 tahun Datang ke kehidupan Nando Dan mengaku bahwa dirinya adalah anak Nando Tentunya ini bukanlah sebuah hal yang mudah bagi Nando Untuk mencernanya ya kawan-kawan Dan kita semua masih belum tahu bagaimana kisah Nando dan juga Alia di masa lalu Namun semuanya akan segera terjawab di episode nanti malam ya kawan-kawan Dimana apakah memang benar si Reza ini adalah anak Nando Atau Reza hanya dititipkan oleh Alia kepada Nando Namun dengan mengatakan bahwa Nando adalah ayahnya Agar Reza mau tinggal bersama dengan Nando Wah 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 Makin seru nih Makin gregetan dan makin membuat kita semua penasaran Ya jahatnya satu persatu di penjara Namun permasalahan internal selalu hadir Dan datang bertubi-tubi dalam hubungan rumah tangga Saleha dan juga Nando Ya semoga saja nantinya Nando bisa secepatnya menemukan Alia Dan agar Alia bisa menjelaskan semuanya kepada semua orang tentang hal ini Semoga saja Alia berbicara jujur ya kawan-kawan Agar nantinya hal ini tidak membuat hubungan rumah tangga Nando dan juga Saleha berantakan Jika memang Alia menitipkan Reza kepada Nando Karena faktor ekonomi atau karena faktor Alia sakit Mungkin Nando dan juga Saleha masih bisa membantu ya kawan-kawan Untuk merawat dan mengadopsi Reza Asalkan ini semua bisa clear, bisa lurus dan semua orang tidak menyalahkan Nando Atas hal ini Nah makin seru kan? Makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Saleha Yang akan tanggung setiap hari pukul 18.10 Hanya di SCTV Nah Mimin Rasa cukup sampai disini Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini Sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh